Intro Keberadaan pemalang dapat dibuktikan berdasarkan berbagai temuan arkeologis pada masa prasejarah Temuan itu berupa kunden berudak dan pemandian di sekolah barat raya kejamatan Moga Patung Ganesa yang unik, lingga, kuburan dan patung nisan di desa Kerobak Selain itu, bukti arkeologis yang menunjukkan adanya unsur-unsur kebudayaan Islam Juga dapat dihubungkan seperti adanya kuburan Seh Maulana Maghribi di kawasan Kawadanan Comal Kemudian adanya keburan Rohidin, Syed Ngali, pemandri Sunan Ampera yang juga memiliki misi untuk mengislamkan penduduk setempat Eksistensi pemalang pada abad ke-16 dapat dihubungkan dengan catatan Ritzkloff van Gunz Dan data di dalam buku Wivroen Mis yang menyatakan bahwa pada tahun 1575 Pemalang merupakan salah satu dari 14 daerah merdeka di Pulau Jawa Yang dipimpin oleh seorang pangeran atau raja Dalam perkembangan kemudian, senopati dan penembahan sedo kerapyak dari Mataram Menaklukkan daerah-daerah tersebut termasuk di dalamnya pemalang Sejak saat itu, pemalang menjadi daerah fasal Mataram yang diperintah oleh pangeran atau raja fasal Pemalang dan gendal pada masa sebelum abad ke-17 merupakan daerah yang lebih penting dibandingkan dengan Tegal Pekalongan dan Semarang Karena itu, jalan raya yang menghubungkan daerah pantai utara dengan daerah pedalaman Jawa Tengah Yaitu Mataram yang melintasi pemalang dan wira desa Dianggap sebagai jalan paling tua yang menghubungkan dua kawasan tersebut Populasi penduduk sebagai pemukiman di pedesaan yang telah teratur muncul pada periode abad awal masehi Hingga abad ke-14 dan 15 Dan kemudian berkembang pasar pada abad ke-16 Yaitu pada masa meningkatnya perkembangan Islam di Jawa Di bawah kerajaan Demak, Sirebon, dan kemudian Mataram Pada masa itu, pemalang telah berhasil membentuk pemerintahan tradisional pada sekitar tahun 1575 Tokoh yang asal mulanya dari pajang bernama Pangeran Penawa Pangeran ini asal mulanya adalah Raja Jipang yang menggantikan ayahnya yang telah mangkat Yaitu Sultan Hadiwijaya Gerudukan Raja ini didalurui dengan suatu perseturuan sengit antara dirinya dan Arya Pengiri Sayang sekali, Pangeran Penawa hanya dapat memerintah selama satu tahun Pangeran Penawa meninggal dunia dan berdasarkan kepercayaan penduduk setempat Menyatakan bahwa Pangeran Penawa meninggal di Pemalang Dan dimakamkan di desa Penggarit Yang sekarang di Taman Makam Pahlawan Penggarit Pemalang menjadi kesatuan wilayah administratif yang mantap Seja R. Mangoneng Tangonen atau Mangunoneng Menjadi penguasa wilayah Pemalang yang berpusat di sekitar Dukuh Oneng Desa Bojongbata pada sekitar tahun 1622 Pada masa ini, Pemalang merupakan Abanege dari Pangeran Purubaya dari Mataram Menurut beberapa sumber, R. Mangoneng merupakan tokoh pimpinan daerah yang ikut mendukung kebijakan Sultan Agung Seorang tokoh yang sangat anti VOC Dengan demikian, Mangoneng dapat dipandang sebagai seorang pemimpin, prajurit, pejuang, dan pahlawan bangsa Dalam melawan pendajahan Belanda pada abad ke-17 Yaitu perjuangan melawan Belanda di bawah panji-panji Sultan Agung dari Mataram Pada sekitar tahun 1652 Sunan Amangkura II Mengangkat Angibahi Subwajaya Menjadi Bupati Pemalang Setelah Amangkura II Memanantapkan tahta pemerintahan di Mataram Setelah pemberontakan Prunojoyo Dapat dipadangkan dengan bantuan VOC pada tahun 1678 Menurut catatan Belanda pada tahun 1820 Pemalang kemudian diperintah oleh Bupati yang bernama Mas Tumenggung Suralaya Pada masa ini Pemalang telah berhubungan erat dengan tokoh Kanjeng Swargi Atau Kanjeng Pontang Seorang Bupati yang terlibat dalam perang di Bonegoro Kanjeng Swargi ini juga dikenal sebagai Gusti Sepu Dan ketika perang berlangsung Dia berhasil melarikan diri dari kejaran Belanda Ke daerah Sikeseng atau Kendal Royong Makam dari Gusti Sepu ini Dapat diintentifikasikan sebagai Makam Kanjeng Swargi Atau Reksaudiningrad Dalam masa-masa pemerintahan antara tahun 1823 sampai 1825 Yaitu pada masa Bupati Reksaudiningrad Catatan Belanda menyebutkan bahwa yang gigih membantu pihak Belanda Dalam perang di Bonegoro di wilayah Pantai Utara Jawa Hanyalah Bupati-Bupati Tegal, Kendal, dan Batang Tanpa menyebut Bupati Pemala Sementara itu pada bagian lain dari buku BGF Law Yang berjudul The Java Uruk One 1825 sampai 1830 Dilaporkan bahwa Residen Huan Denwood mengorganisasi beberapa perisan yang baik dari Tegal Pemalang dan Brebes Untuk mempertahankan diri dari pasukan di Bonegoro Pada bulan September 1825 sampai akhir Januari 1826 Keterlibatan pemalang dalam membantu Belanda ini dapat digaitkan dengan adanya keterangan Belanda Yang menyatakan Adipati Reksaudiningrad hanya dicatat secara resmi sebagai Bupati Pemalang sampai tahun 1825 Dan besar kemungkinan peristiwa pengerahan orang Pemalang itu terjadi setelah Adipati Reksaudiningrad Bergabung dengan pasukan di Bonegoro yang berakibat Belanda menghentikan Bupati Reksaudiningrad Pada tahun 1832 Bupati Pemalang yang membau Reksaud adalah Raten Tumanggung Sumonkoro Pada waktu itu kemakmuran melimpah ruah akibat berhasilnya pertanian di daerah Pemalang Seperti diketahui Pemalang merupakan penghasil padi, kopi, tembako dan kacang Dalam laporan yang terbit pada awal abad ke-20 disebutkan bahwa Pemalang merupakan Afudeling dan Kabupaten dari Karisdenan Pekalongan Afudeling Pemalang dibagi dua yaitu Pemalang dan Randu Donggal Dan Kabupaten Pemalang terbagi dalam di lima distrik Jadi dengan demikian Pemalang merupakan nama Kabupaten Distrik dan Under Distrik dari Karisdenan Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Perusat Kabupaten Pemalang yang pertama terdapat di Desa Oneng Walaupun tidak ada sisa peninggalan dari Kabupaten ini namun masih ditemukan petunjuk lain Petunjuk itu berupa sebuah duku yang bernama Oneng Yang masih bisa ditemukan sekarang ini di Desa Pojongbata Sedangkan pusat Kabupaten Pemalang yang kedua dipastikan berada di Ketandan Sisa-sisa bangunannya masih bisa dilihat sampai sekarang yaitu di sekitar klinik Ketandan Dinas Kesehatan Pusat Kabupaten yang ketiga adalah Kabupaten yang sekarang ini Kabupaten Pemalang dekat alun-alun kota Pemalang Kabupaten Pemalang yang sekarang ini juga merupakan sisa dari bangunan yang didirikan oleh kolonial Belanda Yang selanjutnya mengalami beberapa kali rehab dan renovasi bangunan hingga berbentuk bangunan Joglo sebagai ciri khas bangunan di Jawa Tengah Dengan demikian Kabupaten Pemalang telah mantap sebagai suatu kesatuan administratif pasca pemerintahan kolonial Belanda Secara birokratif pemerintahan Kabupaten Pemalang juga terus dipenahi Dari bentuk birokratif kolonial yang berbau federalistik menuju birokrasi yang lebih sesuai dengan perkembangan di masa sekarang Sebagai suatu penghormatan atas sejarah terbentuknya Kabupaten Pemalang Maka pemerintah daerah telah bersetakat untuk memberi atribut berupa hari jadi Pemalang Hal ini selalu untuk memberingati sejarah lahirnya Kabupaten Pemalang Juga untuk memberikan nilai-nilai yang bernuansa patriotisme dan nilai-nilai heurisme sebagai cermin dari rakyat Kabupaten Pemalang Penetapan hari jadi ini dapat dihubungkan pula dengan tanggal pernyataan pangeran Tipo Nekoro Mengadakan perang terhadap pemerintahan kolonial Belanda Yaitu tanggal 20 Juli 1823 Namun berdasarkan diskusi para pakar yang dibentuk oleh tim Kabupaten Pemalang Hari jadi Pemalang adalah tanggal 24 Januari 1575 Berdepatan dengan hari Kamis Kliwon tanggal 1 Syawal 1496 C982 Hijriah Dan ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten daerah tingkat 2 Kabupaten Pemalang Nomor 9 tahun 1996 tentang hari jadi Kabupaten Pemalang Tahun 1875 diwujudkan dengan bentuk Surya Sengkolo Lunguding Sabdo Wang Sitingkusti Yang mempunyai arti Kearifan, ucapan, atau sabdo ajaran, pesan-pesan Tuhan Sedangkan tahun 1496 C diwujudkan dengan Chandra Sengkala Tawakal Ambuko Wahaning Manunggal Yang mempunyai arti harfiah berserah diri Membuka sarana atau wadah Atau alat untuk mempersat persatuan Atau menjadi satu dengan mempunyai nilai 6.941 Ada pun sesantai Kabupaten Pemalang adalah Pancasila Kaloka Panduning Nagari Dengan arti harfiah 5 dasar Termasur atau terkenal Pedoman atau pimpinan negara atau daerah Dengan mempunyai nilai 5.751 Pancasila Kaloka Panduning Nagari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!